Tapi kamu ngurusin itu semua kak? Ya, Marbella Group aku yang ngurusin Jadi ngontrol-ngontrol kesana kesini gitu? Iya Cantik, bisnis, olahraga juga, bisa masak, wah menurut gue lu perfect sih Terus waktu itu juga ada temen gue juga lagi pipis kan di bawahnya Terus abis itu pipis gue jadi kena dia Hi guys, welcome to live review Aku Carolina Sekarang gue sudah bersama temen gue yang cantik ini Namanya Carolina Putri Jadi kita tuh udah kenal udah setahun ya? Iya, tahun lalu ya Iya kan, tahun lalu kita udah temenan Terus baru kali ini dapet kesempatan buat collab dan menggerebek Aportemen Aportemen tempat doi tinggal Di Marbella Emang ya Boleh kan gue sebutin? Iya Boleh kan? Gini kita mau ngobrol-ngobrol nih Ngobrol-ngobrol bisnis lu Pendapatan lu selama sebulan Uangnya lu hambur-hamburkan kemana aja Kita mau seru-seruan nih ngebahas tentang lifestyle-nya dia kayak Ya seorang Lu sekarang berarti direktur utama jatuhnya Enggak Direktur sales Direktur sales and marketing Ya Tapi ntar Kita mau main challenge dulu Ya Biasanya kan orang-orang ngobrol-ngobrol dulu Oke Gamesnya never have I ever Pernah nggak pernah Pasti lu pernah denger dong Ya never have I ever Familiar dong Dari games ini Jadi gue akan melontarkan beberapa question Jadi Instagram Lu tinggal jawab pernah apa nggak Dan Reasonnya kenapa Pertanyaan pertama nih Pernah nggak nginep di hotel? Pernah Sudah pasti Jadi nginep di hotel sendiri guys Di hotelnya sendiri Oke 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 Dimana aja sih hotelnya? Bali Kalau Maribela ya Maribela sendiri ada di Bali Di Theater Bandung Ada di Jakarta juga Tuh Sama Anyer Tapi kamu ngurusin itu semua nggak? Ya Maribela Group aku yang ngurusin Jadi Ngontrol-ngontrol ke sana ke sini gitu Iya Wah Wow Pernah nggak ngerasa minder? Pernah Pasti dong Pernah Pasti dong Cira sama A Hahaha Iya Pastinya semua orang punya security sendiri Iya kan? Apalagi kan kalau misalnya Misalkan kan hang up gitu Nggak kenal siapa-siapa Oh iya Iya kan kayak awkward juga ya Terus abis itu ya Pasti banyak lah Nggak tentu sih Kadang-kadang kan juga Emang kalau misalnya Mbak Daniel yang nggak fit Atau kayak gimana gitu Kan juga Pasti jadi Lagi dapet Iya lagi dapet Kayak gitu tuh Lagi bete gitu ya Lagi bete Bete sama pacar Iya Oke Pernah nggak direstuin sama Ortu? Pacar Oh sering Masa? Jatuh sampai jatuh Sering Masa serius Masa serius Kecualnya gini Hahaha Kenapa? Karena apa biasanya nggak direstuin ya? Banyak sih Salah satunya apa? Iya Ada banyak agama Oh pernah Beda agama guys Iya Iya Beda agama Jadi galau Iya Banyak lah tapi yang Pastinya sih emang nggak cocok gitu Udah keliatan nggak cocok dari awal Biasanya kan orang tua bisa ngeliat dari awalnya kan Iya sih Terus ke depannya ternyata mereka betul Seperti biasa Oh tapi sempet kamu Hahaha Berarti dia bandel Jalanin dulu Kepentok baru Iya Betul Jalanin dulu Rasain dulu kan Kau nggak Lanjut ya Pernah nggak ribut sama emak-emak? Emak-emak? Pernah sih Pernah sekali waktu itu gue legitir Gak sengaja sekian gue nabrak Emak-emak gitu Terus dia kayak ngejar mobil gue Gak digubung-gubungin mobil gue Oh serius lo? Hahaha Gak keterna pula gitu Lagi gue kayak Shock banget Udah gue sendirian gitu kan Terus gimana? Terus lu gimana? Terus lu gimana? Gua tetap berjalan Gua takut Hahaha Oke Pernah nggak Ini lucu nih Pernah nggak jongkok di toilet duduk? Toilet duduk? Pernah 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 Oh iya Pipis kan? Di bawahnya Kan pipisnya bareng Serius lo Pipisnya bareng Ini jaman-jaman high school ya Hahaha Terus abis itu Pipis gue jadi kena dia Hahaha 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 Sambil Sambil jongkok di atas Anjid gue kalo jadi temennya W***** What? Pernah nggak nyuri makanan temen? Oh iya seri Seri Hahaha Apalagi ini pas satu gue masih tinggal di Australia Sekali kan itu kayak makanan Indonesia laka banget Di rumah temen gue tuh suka banyak yang tempe-tempean Oh iya? Kayak gitu Padahal udah dia bawa jauh-jauh dari ke Indonesia gitu ya Nyokapnya bikinin segala macem Gue ambil aja gue abisin gitu Hahaha Kalo ada makanan di meja Maka leleng kusia Terulem terulem Pernah nggak nguping obrolan orang? Sering Hahaha Sering Pokoknya Kalo ada yang satu Eh eh Meja sebelah Pasti gue ngupingin What? Ini lucu sih Pernah nggak nilai ulangan di bawah lima? Hmm Pernah Pernah? Pernah Waktu apa? Waktu di High School Di High School Gue kayak disuruh belajar bahasa Cina Cina gue itu kayak Pokoknya parah banget deh cinanya Hahaha Susah gue juga dapet Mandarin waktu itu Susah banget Susah Iya Iya Sama gue yang jelek akutansi dulu Oh iya sama Masa sih? Iya Gue kayak nggak boleh milih Susah banget gitu loh Iya Iya Kita berarti ada yang cocok juga ya Oke Sains juga gue juga nggak suka Sains juga iya Iya Terus apa dong kita ya? Oh kita lebih ke sosial Iya Kita lebih yang orang yang Hahaha Pernah nggak liat hantu? Hmm Kayaknya pernah deh Serius loh Kapan? Di mana? Ini pertanyaan terakhir nih Dulu Rumah gue yang sebelum yang ini Di mana? Di Kapanca Ya kan Bentuknya rumah Apartment Apartment Oke Ya agak scary gitu sih Creepy juga ya Creepy Sosoknya apa? Ini kita agak mistis sedikit nggak apa-apa ya? Laki-laki Laki-laki tinggi Laki-laki tinggi Tinggi tapi shadow doang gitu Itu lu jelas ngeliat Leplekan gitu Iya Kayak gitu nih Aduh nggak mau ngomong Takut lah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Tapi bisnis gue kaya sih? Pet shop Pet shop Terus dulu gue sempet punya swimwear line Apa tuh? Namanya Zunami Beachwear Oh Beachwear Iya bikini-bikini Masih jalan di sebagian toko Tapi banyak toko kita udah pull out Online Udah di pull out juga Soalnya udah nggak begitu ada waktu gitu Oh dari lo nya juga sibuk gitu ya? Terus primary-parneri gue kan juga udah pada sibuk-sibuk semua kan? Apa sih kiat-kiat atau tips yang bisa lo kasih Ke para generasi muda nih? Untuk memulai usaha tuh dari seorang Carolina Putri Yang Direktur Sales Merbella Gimana gimana? Jadinya satu itu Lu itu harus passionate Oh iya Itu Satu lu itu harus passionate banget tentang project itu Lu harus kayak bener-beneran believe in this project gitu Soalnya kalo misalnya lu kayak ada merasa dikit kayak Hmm gimana ya kayak gitu Akhirnya juga nggak gitu jalan Kedua juga You have to find the right partners Oh bener-bener Ya gimana ya Rekan-rekan kerja lu itu Bener-beneran itu sama aja kayak life partner lu gitu loh Lu kalo misalnya bener-beneran nggak cocok sama ini partner Udah lah Bye! Done bisnisnya Udah mau sebagus apapun Yes Pasti kebanyakan cek cok cek cok Betul Udah done Malah nggak jalan Terus satu visionnya harus juga sama gitu Iya kan kayak Misalkan gua visionnya Maunya kayak A Harus A gitu Gitu Kalo misalnya gua maunya A gua maunya B ya nggak bisa Nggak cocok ya? Nggak ketemu kita Iya bener Tapi lu berarti lebih suka kulineran ya? Iya kadang-kadang Spend your money tuh buat kuliner biasanya Jujur nih jujur Iya Buat mabok apa buat apa nih? Buat dua-duanya Dua-duanya Jadi kan lu kalo misalnya makan ya harus ada minuman dong Oh iya iya Maksudnya makan doang Kalo shopping biasanya? Kalo shopping gua sih jujur sekarang udah jaring banget shopping ya Soalnya kan gua pas Apa Gua suka Beli-beli brand-brand segala macem Kan udah dari kecil banget Jaman-jaman dulu tuh masih murah-murah banget Sekarang kalo misalnya gua kayak Ketokok gua kayak Hah? Haris seginian kayak Maksudnya gua spend segini sih buat tas gitu kayak Dikirin dulu sih Mikir dulu ya Iya Jadi lu nggak yang branded banget Branded personal Nggak Gua lebih suka mix and matte Nyx Nyx is on the beat Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton